Al-Fatihah Itu akan dicabut dari masaknya Lalu dijadikan perjalanan terbang di udara Gunung-gunung yang segede-gede gitu Dicabut dari masaknya Lalu dijadikan perjalanan terbang di udara Gunung-gunung itu akan diluka Dari batu yang kokoh menjadi berdiri di barangkuan Iya Itu berdiri di barangkuan Gunung-gunung itu kan Apa? Kandungannya luar biasa Batu-batu yang kokoh besar-besar Makanya kalau mau menambang Ya ke kibunung Ya kan menambang batu Menambang Kalau kita kan pasir Pasir Kalau di Arab Itu menunggu-nunggu batu Ya batu-waktu besar-besar Itu jadi debu Padahal untuk menghancurkan satu batu di gunung itu Itu butuh waktu berhari-hari Dengan alat peran Ya ada yang kita dengar Kalau lagi ada Apa? Di hawan Gitu kan? Itu lagi ngancurin batu Mudah bagi Allah Menjadikan batu-batu itu menjadi debu Yang berhari-hari Jadi yang lain Ini gunung-gunung yang kita saksikan Begitu kokohnya tegar-tegar Ya Sampai dijadikan perumpamaan Eh laki-laki itu harus tegar Seperti gudung Maksudnya kokoh Lagi perumpamaan Ternyata Ya hari kiamat Maksudnya Akan tombak Di jalan Tuhan Allah Disebutnya diserah penyelamu Kemudian Kemudian Gunung-gunung itu Kalau saka dia tetap Kukuh di tempatnya Padahal dia berjalan Sebagaimana jalannya awan Awan itu kalian lihat Awan berjalan Ini gunung berjalan Suri'allu'lara'illazhi Atqanakun nasyai Begitulah Perbuatan Allah Yang membuat dengan kokoh Tiap-tiap sesuatu Inna yukhabilun Bina terahmanun Ya itu sebenarnya Allah Baru yang kalian kerjakan Jadi Kondisi gunung pada hari kiamat Itu beberapa rahabat Ya Yang pertama Allah akan jalur Gunung-gunung itu dari pasangnya Ya Kemudian yang kedua Allah akan terbangkan Ya Setelah gunung-gunung itu diterbangkan Allah akan menghancurkan Gunung tersebut Sehingga seakan Fatal organa Yang tadinya dilihat Setelah itu menjadi hilang Karena memang Yang tadinya kelihatannya ada air Tiba-tiba Tiba-tiba hilang Ya Ini Apa Tempat Penunjukan apa Kemerian pada hari kiamat Masya Allah Namanya Ibadah Tua'an Kalau sambil kita dapuri Ya Mengerti maknanya Itu akan Seperti yang disebutkan Ya Dapat membuat hati itu bergetar Mata itu menangis Ya Apa yang sudah Kita persiapkan Lalu sampai sini dulu Insya Allah Kita sebutkan Ayat ini Apa yang kita lanjutkan Pada pertemuan berikutnya Ayat yang terempat Ya Ini baru tiga Matahari Kemudian Apa Kemudian yang kedua Wahidah menunjukkan dalam Bintang Berjatuhan Ya Bintang-bintang Berjatuhan Dan yang ketiga Bung Jadi Kalau Sebelumnya Benda-benda lahir Nah Setelahnya Benda-benda Yang ada di Darapan Contohnya Tadipun Perkeadaannya demikian Tadipun 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 Tadipun